Halo Sobat Pecinta Fakta Dunia, kembali lagi bersama Bang Olai Channel, yang selalu memberikan informasi dan edukasi kepada Sobat-Sobat Pecinta Fakta-Fakta menarik dan unik. Jangan lupa dukung terus dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan ke orang lain, supaya kami terus semangat bikin kontennya, di video kali ini kami akan berbagi tentang fakta menarik dan sejarah ditemukannya Exavator. Exavator Exavator merupakan salah satu jenis alat berat yang memiliki kemampuan menggali tanah maupun bebatuan yang berbobot besar. Karena besarnya bobot material, tenaga manusia yang terbatas tak mampu melakukan pekerjaan tersebut. 1. Sejarah Exavator Sejarah Exavator tak lepas dari kegigihan William Smith Otis. Tahun 1833, saat berumur 20 tahun, mekanik kelahiran Massachusetts, AS, itu mulai merancang alat berat yang nantinya menjadi cikal bakal Exavator. Otis memang punya bakat dan kecerdasan di bidang mekanik. Dua tahun kemudian, 1835, dia sudah berhasil menyelesaikan proyeknya. Exavator ciptaannya itu langsung diuji coba untuk menggali rel kereta api, mulai dari Norwee hingga Worcester, Inggris. Saat itu Otis menjadi mitra dari Charmichael & Fairbanks, perusahaan konstruksi perkereta apian yang bermarkas di Philadelphia. Ketika itu, Exavator karyanya hanya dilengkapi bucket atau alat keruk yang ditarik rantai dan seling. Alat ini digerakkan oleh mesin uap, dan hanya bisa berputar sejauh 90 derajat. Tetapi malapetaka terjadi. Saat melakukan penggalian, dan mencapai putaran 90 derajat, alat berat ini mengalami kerusakan serta tak bisa dioperasikan lagi. William Otis tidak putus asa. Dia memutuskan pindah ke Philadelphia, agar bisa fokus memperbaiki dan menyempurnakan alat berat temuannya. Hanya berselang beberapa bulan, Exavator hasil penyempurnaan itu rampung. Otis lantas melobi Joseph Harrison, manajer operasional Garrett & Eastwick perusahaan lokomotif UAP. Dia minta Harrison agar mau membangun model Exavator pra-industri. Permintaannya dipenuhi. Mesin ini pun berfungsi dengan baik saat menjalani uji coba pada awal tahun 1836, sehingga segera dipatenkan. Pada tanggal 15 Maret tahun 1836, Otis menerima hak paten atas penemuan Exavator ini. Tapi, lagi-lagi, malapetaka terjadi. Tahun 1838, karena kesalahan pada spesifikasi teknik, Exavator ini terbakar dan hancur. Hak paten yang dikantonginya harus berakhir pada tanggal 27 Oktober tahun 1838. Otis kembali berjuang memperbaiki mesinnya dan kembali berhasil mendapat hak paten, tanggal 24 Februari tahun 1839. Sudah berkali-kali diuji coba dan selalu berhasil. Exavator karya Otis akhirnya diakui sebagai, The Grand Rage for Exavation and Earth Removals, atau Kren Penggali dan Pemindah Tanah. Mesin ciptaannya ini resmi dinobatkan sebagai Exavator pertama di dunia. 2. Spesifikasi Exavator pertama Exavator pertama ini memiliki spesifikasi yang masih sederhana. Terdiri atas baket berukuran 1,15 meter kubik. Kemampuan menggali tanah sebanyak 64 M3 jam. Alat ini hanya mampu berputar 90 derajat. Exavator tertua di dunia itu juga hanya dilengkapi seling sebagai penarik baket. Selain itu, mesin ini hanya bisa berjalan di atas rel kereta api dengan tenaga mesin uap. Dalam waktu 3 tahun, Otis terus menciptakan Exavator baru yang berbeda dari temuan pertama. Total ada 7 Exavator termasuk temuan pertama, yang dibuatnya hingga tahun 1839. Sayangnya, Otis tak berumur panjang. Tanggal 13 November tahun 1839, penemu Exavator ini meninggal dunia. Saat wafat, dia baru berumur 26 tahun, namun sudah menikah. Semua hak paten ciptaannya diwariskan kepada sang istri, Elizabeth Everett Chapman. Selain meninggalkan istri, William Smith Otis juga meninggalkan dua anak, Helen Eliza Otis Dunbar dan Elizabeth Otis. Sebenarnya ada satu anak lagi, George Everett Otis, yang merupakan kembaran Elizabeth Otis lahir tahun 1839. Tapi George meninggal saat lahir. Meski karya-karyanya saat itu masih sederhana, tapi menginspirasi sejumlah mekanik dari berbagai negara. Mereka berlomba-lomba menciptakan alat berat sejenis, dengan kemampuan lebih canggih. Saat ini Exavator Modern sudah menggunakan tenaga hidrolik, sehingga dapat berputar hingga 360 derajat. Tak hanya itu, Exavator Modern juga bisa dioperasikan di atas air. Model bucket yang digunakan juga makin canggih, bervariasi, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan material. 3. Mengapa disebut Exavator? Seperti dijelaskan di atas, sejarah penciptaan Exavator ada kaitannya dengan pekerjaan penggalian tanah untuk membangun rel kereta api. Istilah Exavator berasal dari kata, Exavasion, yang berarti penggalian. Sebagian masyarakat di Indonesia menyebut alat berat ini dengan Bego, Begu, atau Beko. Ini dapat dimaklumi. Sebab sebutan itu mengacu pada istilah Backhole Loader. Backhole Loader adalah Exavator Mini yang ditempelkan di bagian belakang mesin traktor. Alat ini dulu sering digunakan dalam aktivitas pertanian dan perkebunan di AS. Backhole Loader merupakan kombinasi antara Exavator dan Well Loader. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!